Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ahnan Kosoempa Hari ini kita akan membahas mengenai pelajaran minggu lalu yaitu gelombang stasioner Bagaimanakah contoh dari gelombang stasioner? Saya akan memberikan dua contoh Contoh yang pertama ini Soalnya jika garputala, ini garputalanya Digetarkan pada dawai terjadi gelombang stasioner Tentukanlah cepat rambat gelombang pada dawai Ini diketahui di soal panjangnya itu 1,2 meter Dan frekuensinya diketahui di soal 340 Hz Oke, kita tulis diketahuinya dulu Apa itu yang 1,2? Oke, sekarang Panjang berapa gelombang? Ini ada berapa gelombang? Ingat, satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah Ini satu bukit, satu lembah Satu gelombang sampai sini Satu bukit, satu lembah, dua gelombang Berarti dua panjang gelombang Panjang gelombang ingat apa tadi? Satu bukit, satu lembah Ini satu bukit, satu lembah Satu gelombang Satu bukit, satu lembah, dua gelombang Berarti ada dua Dua gelombangnya itu sama dengan 1,2 meter Berarti kalau panjang gelombangnya saja Atau satu panjang gelombang itu 1,2 meter dibagi 2 Yaitu 0,6 meter Panjang gelombang Dan yang diketahui di kedua itu ada Frekuensi Yaitu 340 Hz Jawab Yang ditanyakan adalah apa? Cepat Lambangnya V Cepat itu Berapakah cepat? V Velocity Jawab Kita jawab V itu dalam perumusan fisika Itu adalah lambda Dikalikan dengan F Ingat V lambda dikali F Lambda itu apa? Lambda panjang gelombang Kita sudah mencari panjang gelombangnya Berapa? 0,6 Masukkan 0,6 meter F nya berapa? Frekuensinya F itu frekuensi 340 Hz 340 Hz Tinggal dikalikan 0,6 dikali 340 Yaitu 204 meter per second Itu untuk contoh yang pertama Jika yang ditanyakan Cepat rambat gelombang V sama dengan Lambda dikali Dengan F Oke sekarang kita Ke contoh yang kedua ya Saya hapus Contoh yang kedua itu Tentang gelombang stasioner Kita tulis soalnya ya Contoh yang kedua Dawai Contoh yang kedua Dawai Sepanjang Jadi ada dawai Sepanjang 1 meter Diberi tegangan 100 Newton Diberi Tegangan 100 Newton Titik Pada saat Dawai Digetarkan Pada Saat Dawai Digetarkan Dan Dengan frekuensi 500 500 500 500 500 500 Di sepanjang Dawai Di sepanjang Dawai Terbentuk sepuluh perut Terbentuk sepuluh perut Yang ditanyakan Tentukan masa dawai Kita jawab ya Sekarang Yang diketahuinya dulu apa saja Dawai sepanjang 1 meter Panjang ini di fisika dilambangkan dengan L L nya adalah 1 meter Diberi tegangan 100 newton Tegangan Tegangan ini F Yang belakangnya newton Itu F Atau disebut kayak gaya Gaya sama dengan tegangan Itu 100 newton Pada saat dawai digetarkan Dengan frekuensi Ada lagi frekuensi Yaitu 500 Dari sepanjang dawai terbentuk 10 perut Perutnya ada 10 Tentukan masa dawai Yang ditanyakan Masa dawai M Oke sekarang kita lihat Kemarin masih ingat Berarti bentuknya itu seperti ini ya Gelombang stasioner itu Betul Ada perut Kayak gitu ya Terus lanjut Nah ini namanya apa Simpul Ini namanya apa Simpul Ini namanya apa Perut Ini namanya perut Ini simpul Nah disini Perutnya ada 10 Berarti perutnya ini nanti sampai 10 Sekarang kita hitung Satu aja dulu Oke Satu Oke Satu perut Kita hitung untuk satu perut aja dulu Nah kemarin Satu perut ini Sama dengan Coba kita lihat Ini satu perut kan Berarti jaraknya itu dari simpul ke simpul Satu perut itu sama dengan Simpul ke simpul Berarti Satu perut ini adalah jarak Dari simpul ke simpul Itu satu perut Kalau dua perut berarti Dua simpul Simpul ke simpul Simpul ke simpul lagi Ini kita hitung satu perut dulu Jarak dari simpul ke simpul Kemarin kita Di video kemarin Jarak simpul ke simpul itu Lumusnya adalah Lambda dibagi dua Berarti jarak simpul ke simpulnya ini adalah Lambda dibagi Du Wah Nah sekarang Perutnya ada berapa? Ada sepuluh Sepuluh perut Berarti kalau sepuluh perut Lambda dibagi dua Dikali dengan sepuluh Ya kan? Lambda duanya kan satu perut Berarti sepuluh berarti tinggal dikali sepuluh Berarti Sudah selesai kayak gitu Berarti isinya berapa perut? Lima Lambda Jadi sepuluh perut itu akan sama dengan Lima Lambda Oke Sepuluh perut sama dengan Lima Lambda ini ya Nah setelah itu kita cari Lima Lambda Di bawahnya aja Lima Lambda Lima Lambda itu panjang seluruhnya berapa tadi? Dawai sepanjang satu meter Berarti Lima Lambda ini adalah satu meter Panjang seluruhnya sampai sepuluh perut ada satu meter kan? Semuanya juga lima Lambda Berarti Lambdanya aja atau panjang melombangnya aja Satu meter dibagi Lima Nilainya itu berapa? Satu per lima meter Ini lambdanya ya Oke Setelah itu kita cari kecepatannya Cari kecepatannya Ingat kecepatannya itu apa? Lambda dikalikan dengan F Lambdanya udah dapat kita satu per lima Fnya juga udah ada Lima Ratus Berarti kecepatannya adalah 100 meter per second Lambdanya dapet Kecepatannya dapet Nah yang dicari itu adalah Masa Ini kan masa M Nah Masa ini punya hubungan dengan Lambda Dengan V Yaitu perumusan di fisikanya V adalah Akar dari F dibagi Mu Mesti ingat Rumus ini Ini rumus lagi V sama dengan F dibagi Mu Oke Sekarang Fnya berapa? Fnya berapa? Vnya kita ganti dengan angka Udah dapet ya tadi 100 Sama dengan Akar Fnya berapa? Fnya disini kita ganti Jadi 100 lagi Dibagi Mu Mu itu Yang ditanyakannya Mu dulu Apa Mu? Mu ini Masa dibagi Rapat masa Mu ini Berarti Biar akarnya hilang Ini 100nya jadi kuadrat 100 Dibagi Mu Betul ya? Lalu kita tukar posisi Mu sama dengan 100 dibagi 100 Kuadrat Pindah Oke Setelah itu Berarti isinya 100 Dibagi Itu ya Jadi nilainya adalah Corek-corek 0,01 Atau 1 Dikali 10 Angkat Min 2 Nah itu dapet Mu Nah yang ditanyakan itu Disoal adalah Masa kan? Masa ini adalah Mu dikalikan dengan L Mu nya udah dapet 10 pangkat Min 2 Dikalikan dengan L L nya berapa? 1 Jadi isinya adalah 10 pangkat Min 2 Kilogram 0,01 Kilogram Udah selesai Jadi masanya itu Dicarinya Menggunakan Rumus ini Di Mu nya Jadi masa punya hubungan Dengan Mu Mu itu adalah Rapat masa Masa itu dapat dicari Dengan Mu Dikalikan dengan L Tapi kita harus cari kecepatannya Dulu Lalu kita harus Harus punya data F nya juga Jika data F nya sudah ada V nya kecepatannya Sudah ada Lalu kita cari Masanya dengan Yang ditanyakan Mu Seperti itu Terima kasih Telah menonton videonya Jangan lupa subscribe Agar video ini Lebih maju Dan lebih bermanfaat lagi Jangan lupa Like Comment juga Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh